Hai antep di buku satu kali ini ya biya abot apa enteng jagungnya ya abot lah abot abot-abot berarti bobotnya abot yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat nguluyur sebatani dimanapun penggelar berada jumpa lagi dengan saya tentunya Ramadhan Karim hanya di channel YouTube nguluyur dok Oke untuk pembahasan video kali ini kita akan membahasnya tentang panen sementara tanaman janggung saya untuk varietas dari BC 18 yang saya lakukan pemupukan hanya satu kali untuk pemupukan bawah atau pemupukan tabur selanjutnya pada usia 25 35 dan kemudian 45 sampai dengan fase generatif atau pembuahan saya melakukan pemupukan daun yaitu pada usia 55 70 sampai 90 jadi intinya untuk panen kali ini saya melakukan perawatannya satu kali pemupukan bawah atau pemupukan tabur dan 6 kali pemupukan atas untuk sementara saya melakukan proses panen ini eh sisa dari yang kemarin saya posting tentang tanaman jagung saya yang dicuri maling ya jadi saat ini saya melakukan proses pemanenan karena takut didahului oleh maling-maling yang ingin mengambil jagung saya maka dari itu pada usia 110 hari kurang lebihnya saya melakukan proses panen ya dan untuk panen sendiri dan jarak tanamnya juga saya lakukan kurang lebihnya 70 kali 30 ya rata-rata untuk tanaman satu lubang dua biji namun untuk populasi ini kurang lebihnya sekitar 80% karena pertama ada gangguan serangan hama tikus waktu kita melakukan proses penanaman kemudian eh setelah itu dari perawatan ini pada hari ini saya sudah melakukan panen pada usia 110 hari dan bisa dilihat ya temen-temen untuk luas lahan sendiri ini kurang lebihnya untuk sementara untuk hari ini eh tidak lebih dari kurang dari satu hektare mungkin ya ini sudah di total panen dapat 10 ton lebih gelondong nah untuk angka pastinya Insyaallah besok saya update lagi tentang hasil panen karena paling tidak ini ini berjalan dua hari kita panen namun masih ada sisa ya Sobat Tani masih ada sisa yang belum dipanen menunggu tanaman jagung tersebut lebih kering lagi ya tongkolnya karena tanaman tersebut masih dibilang masih di belakangan ya jadi usianya masih muda tidak yang saat ini saya panen nah puluh sempat ngeyul ketahui bahwasannya bisa dilihat sendiri hasil tongkolnya gelondongnya seperti ini jadi mungkin bisa dijadikan gambaran bagi Sobat Tani semuanya oke Sobat Tani mungkin cukup sekian ya pembahasan video kali ini tentang proses panen kali ini untuk hasil yang pasti kita update nanti karena ini tidak seluruh yang saya panen masih ada lain nanti kalau sudah selesai beres semuanya saya akan update kira-kira berapa kita mendapatkan hasil per hektare gelondongnya atau pipil basah atau pipil keringnya Oke Sobat Tani semuanya mungkin cukup sekian pembahasan video kali ini tentang proses panen BC18 dengan pembukaan hanya satu kali saya Ramadhan Karim mengucapkan banyak terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati makasih